Informasi berikutnya masih dari Jawa Timur, saudara. Seorang bocah berusia 11 tahun di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menderita hidrosefalus dan mengalami demam tinggi selama dua pekan terakhir. Karena ketiadaan biaya, bocah itu hanya diobati dengan cara dikompres pakai daun-daunan untuk mengurangi rasa sakit. Tidak lama setelah lahir, anak bungsu Kasmi Atin, seorang warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menunjukkan gejala hidrosefalus. Bocah laki-laki itu, Shiva Muklison, kini berusia 11 tahun. Kondisi kepalanya kian membesar dan membuatnya hanya tergorek lemah di tempat tidur. Sejak sang ayah meninggal pada 2016 lalu, Shiva diurus ibunya seorang diri. Sang ibu harus banting tulang mencari nafkah dengan menjadi pekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan Shiva dan dua kakaknya yang masih bersekolah. Shiva sudah menjalani berbagai pengobatan di rumah sakit, namun kondisinya tidak juga membaik. Ditambah lagi, sang ibu tidak memiliki cukup uang untuk membawa Shiva rutin ke rumah sakit. Dua pekan terakhir, kondisi Shiva memburuk. Ia mengalami demam tinggi dan tubuhnya makin kurus. Suara tangisnya pun lirih terdengar. Karena ketiadaan biaya, Shiva hanya dirawat di rumah dengan cara dikompres daun-daunan yang diharapkan bisa menurunkan demam dan perut kembungnya. Karena badannya panas, mas. Kata orang tua disuruh ngasih daun binahong sama dadap serb itu, badannya panas, kalau perutnya kembung dikasih. Suruh daun sirih. Daun sirih itu. Anda bolak-balik ke rumah sakit, mas. Iya, iya. Sekarang dirawat di rumah se-mampunya, se-adanya. Sebagai ibu, Kasmiate berharap buah hatinya Shiva bisa segera sehat dan tumbuh seperti anak-anak seusianya. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur.